Pertemuan ini aku adakan. Pertemuan, selain untuk mengumumkan bahwa aku adalah pemilik seluruh tempat usaha di desa ini, juga sekaligus mengajak setiap adepokan silat manapun untuk bersatu di bawah pimpinanku. Maafkan aku, kalau selama ini aku tidak tahu apa pentingnya penyatuan ini. Gampang saja. Musuh kita adalah para penegak hukum yang semena-mena. Para penjilat raja yang sekarang duduk di pemerintahan. Mereka telah menjalankan tugasnya masing-masing. Iya, tapi mereka sangat meresahkanku. Apa maksudmu? Kau menginginkan kami memberontak pada kerajaan. Apapun yang menghalangi maksud baik kita semua, harus kita anggap musuh. Mungkin ada yang sepaham dengan itu. Dan mungkin juga ada yang tidak. Tapi yang penting adalah kenapa kami harus di bawah pimpinan ke sana. Jawabannya cukup singkat. Karena aku punya cita-cita untuk kalian. Dan aku punya kekuasaan yang melebihi kalian. Mana buktinya? Sudahlah, pertemuan ini tidak berguna. Pertemuan ini sangat berguna. Kita harus bersatu padu, melawan setiap kesewenang-wenangan. Hah? Ngomong kosong. Aku tidak ikutan. Aku pulang sekarang. Kita bebas menentukan langkah sendiri. Hanya saja, setiap pilihan, pasti ada risikonya. Sudah kuduga, kalian para bajingan ingin menguasai semua padepokan silat di kerajaan ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sudah kuduga, ada orang lain yang kecampur. Aku tidak suka pemaksaannya. Walaupun aku tidak tahu apa yang kalian inginkan. Paling tidak, aku sudah paham apa yang terjadi sekarang ini. Lain kali kita ketemu lagi, Tadu. Tugasku hari ini untuk dia saja. Terima kasih, Kisana. Kenapa bisa begini? Kenapa tidak kalian bunuh saja si Jagat Tarup sok tahu itu? Ampun, Ki. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi. Sekarang, pikirkan masak-masak bagaimana cara membunuh Jagat Tarup. Bunuh dia kapanpun kau bisa. Teror dia, biar dia jerah dan pergi dari sini. Masa begitu saja kalian tidak becus? Paham? Paham, Ki. Akan aku laksanakan. Pokoknya bunuh dia. Baik, Ki. Sebentar, Ulan. Kita makan bersama. Sandi Langit juga diajakan. Aku sudah keduluan rupanya. Gita Jiwa, ada yang bisa dibantu? Lebih baik. Kakak makan siam bersamaku sekarang. Sulit ditolak. Sepertinya, ada perlu apa kau ke sini? Ada apa ini? Jangan terlalu stres dengan pekerjaan. Bagaimana kalau kita tidur siang dulu? Kakak Jagat Tarup tidak suka terlambat makan siang. Aku juga tidak suka. Kamu suka tinggal dengan kami? Lumayan. Pasal dikasih makan terus, pasti suka. Makan terus yang dipikirin? Barusan kan sudah makan. Kalau nggak makan, bisa mati. Kita harus makan. Aku tidak bisa membantumu untuk memberikan keterangan. Pendar Jiwa pasti akan membunuhku. Kenapa takut? Aku bisa melindungimu seharian. Begitukah? Semua lelaki yang ku kenal selalu mengatakan itu. Sebelum akhirnya, tidur denganku. Pekerjaanku melindungi setiap warga. Tidak peduli siapapun dia. Kak. Mau kemana? Laper nih. Ayo. Ayo, Kak. Makan siang. Oh, ada tamu. Kita makan siang bareng aja. Ulan. Ini Gita Jiwa. Kita sudah pernah bertemu. Di rumah makan, bukan? Apa kabar, Nimas? Nimas pasti. Nawang Ulan, bukan? Kakang Jakarta Ruk banyak cerita soal Nimas. Aku harus pergi sekarang. Jangan sampai kisah berjiwa tahu aku kesini. Buru-buru. Katanya, kalian mau makan-makan. Kita makan sekarang. Buka kantong itu. Itu baru pembayaran pertama buatmu. Untuk apa semua ini? Kau kerja untuk kisah berjiwa, bukan? Itu lantaran kau ingin dapat uang banyak. Benar, kan? Iya. Benar begitu. Tugasmu sekarang. Berikan surat di dalam kantong itu ke kisah berjiwa. Katakan saja kau menemukannya di bawah pintu kamarmu. Kau mengerti? Kalau aku boleh tahu, siapa di sana? Kalau memang bisa tahu siapa aku, silahkan. Tapi aku ragu kau kenal aku. Dan jangan sekali-sekali kau coba cari tahu siapa aku. Aku yang akan menemuimu. Bagaimana? Baiklah. Baiklah. Maaf, Ki. Aku dapat kabar. Kalau sampai kita melukai Jakarta Ruk, maka seluruh rakyat akan melawan kita, Ki. Aku belum pernah mendengar berita seperti itu. Tapi itu yang saya dengar, Ki. Itu karena kau takut, bodoh. Ini salah satunya. Membuatku tambah buak. Jangan pernah membawa berita seperti ini. Apalagi urusan tekan-menekan seperti ini. Aku bisa membuatmu lebih sengsara. Mengerti? Pergi, Sarah. Tapi, Ki. Pergi, kataku. Atau kau akan menyesal nanti. Manis, coba ke sini. Kenapa kau ada di sini? Dengar. Kalau ada berita yang tidak enak, kau harus dekat-dekat denganku. Paham? Kau pasti sedang menjalankan tugasmu, bukan? Bodoh. Apa yang kau lakukan? Mungkin aku sedang berhadapan dengan hantu. Apa maksudmu dengan hantu? Entahlah. Kau pun tak akan percaya. Tapi dosa terbesarmu adalah mengkhianati kipendar jiwa. Kau pun tak akan percaya. Kau pun tak akan percaya. Kau pun tak boleh. Kau pun tak baik. Kau pun tak boleh. Kau pun tak boleh. Terima kasih. Maaf, jika kedatanganku mengganggu. Sama sekali tidak. Ada apa, Adipati? Ulan, maafkan aku. Apa kita bisa bicara setelah ini? Kita harus segera ke hutan. Nampaknya, komplotan Kipendarjiwa mulai saling bunuh sendiri. Sulit diduga kalau mereka saling bentrok. Aku pun berpendapat begitu. Mungkin ini jebakan buat kita. Atau sebuah peringatan. Kisambar Jiwa mau bilang, jangan main-main dengannya. Bisa jadi begitu. Karena Kakang kelihatan repot, Dinda khawatir akan mengganggu Kakang saja. Lebih baik untuk sementara waktu, Dinda pergi dulu. Kita bicara di dalam. Apalagi yang lebih merepotkan Kakang selain mengejar penjahat. Ulan, kau juga penting. Seandainya memang benar begitu. Pahami Kakang, Ulan. Percayalah. Di hati Kakang cuma ada kau. Begitukah? Kita jiwa bagaimana? Yang waktu itu, kau salah paham. Sepertinya kita memang butuh waktu untuk memikirkan kelanjutan hubungan kita. Ulan, jangan pergi! Mana sandi langit? Kalau ingin anak itu hidup-hidup, tepi danamu setelah matahari terbit. Sandi langit. Siapa kau? Aku sudah mencari anak kecil. Ini anakku. Maaf, aku salah orang. Kau sudah membuatnya ketakutan. Kami harus melintasi danau ini sebelum matahari terbit. Jika tidak, kami akan jadi santapan makhluk buas di danau ini. Ini hari ketujuh. Kurang acar. Rupanya pendar jiwa sengaja menunggu waktu ular raksasa itu keluar. Pantas. Waktu yang ditentukkannya terasa jangga sekali. Tepat sekali waktumu, Taruk. Serahkan sandi langit. Jangan terburu-buru. Matahari belum lagi tinggi. Aku tidak punya waktu. Jangan terlalu sombong, kau Taruk. Kalau kalian tidak ingin itu muda, serahkan anak itu sekarang. Kok kira itu muda? He? Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.